Sementara satu dari dua penjual nasi kuning di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, tewas setelah menjadi korban tabrak lari. Korban meninggal dengan kondisi mengenaskan akibat terlindas ban mobil truk. Ibu dan anak yang berprofesi sebagai penjual nasi kuning di pasar raterate Kabupaten Kolaka Timur ini harus bernasib naas pada Jumat siang. Dalam video amatir, terlihat sang anak yang sebelumnya dibonceng ibunya dengan motor metik telah terbujur kaku di jalan raya dengan kondisi mengenaskan. Luka parah di bagian kepala. Sementara sang ibu walau dalam kondisi selamat tampak terkulai lemas tak berdaya, lantaran syok menangisi anaknya yang telah tewas akibat terlindas ban mobil truk pemuat kayu. Sebelum kecelakaan maut tersebut terjadi, sang ibu dan anak laki-lakinya berboncengan. Melintasi desa poni-poniki kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Di saat sang ibu berusaha mendahuli mobil truk yang ada di depannya, tiba-tiba ia terkejut dengan keberadaan motor di hadapannya. Sehingga sontak, sang ibu melakukan rem mendadak. Hantakan yang demikian cepat dan keras membuat sang anak yang diboncengnya seketika terlempar ke jalan, terlindas ban mobil truk dan meregang nyawa. Tiba-tiba ada motor di depannya ini ibu, sehingga dia rem mati, mungkin dia kaget atau bagaimana. Ini ibu, dia rem. Lemparlah itu anak-anak ke samping bang belakang. Kini apalat kepolisian tengah mencari pengemudi truk yang telah kabur usai kecelakaan. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro. AINUS melaporkan.